Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Eko Mechanical Ineri Pada kali ini saya akan memperbaiki sebuah matres yaitu matres paku Namun paku disini bukanlah paku yang sering dijual di toko material atau toko bangunan Paku disini adalah paku yang sering digunakan di dunia fashion atau industri garment Yaitu paku refate celana jeans Coba perhatikan celana jeans Disana refate bisa terpasang kuat pada kain karena tertancap pada sebuah paku Nah itulah yang disebut paku refate celana jeans atau refate nail jeans Sedangkan paku yang menancap kuat pada kancing celana jeans disebut paku kancing atau button nails Bentuk kedua paku tersebut serupa yang membedakan adalah ukuran panjangnya saja Paku kancing memiliki ukuran lebih panjang daripada paku refate celana jeans Sedangkan bahan dasarnya bisa terbuat dari aluminium, pelat besi, atau pelat kuningan Dan yang sering dipakai adalah dari aluminium dan pelat besi Nah yang saya akan perbaiki adalah matres paku refate celana jeans dengan bahan dasar dari pelat besi Sobat iko apabila dijelaskan secara lengkap tentunya akan memakan waktu yang panjang ya sobat Karena jenis matres paku ini merupakan matres progresif yang memiliki beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda-beda Disini saya akan fokus pada satu part atau bagian yang rusak pada matres paku tersebut yaitu pisau matres Dan ternyata sobat usaha di bidang ini sangat menyakinkan seiring dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bidang fashion Dan tidak hanya dimanipulasi oleh perusahaan-perusahaan besar Perusahaan menengah ke bawah pun sudah melakukan usaha ini Siapa tahu ada di antara sobat juga yang tertarik menekuni usaha di bidang ini Selanjutnya silakan simak video ini sampai selesai Terima kasih yang telah subscribe Yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu Alangkah baiknya bila diiringi dengan like dan komentar yang membangun di kolom komen Dan yang sedang dibuat ini adalah matres bagian atas Karena matres itu berpasangan ada yang bagian atas dan juga bagian bawah Setelah bila dilihat dari bentuknya pun sangatlah sederhana Hanya diperlukan kecermatan dan ketelitian di dalam membuatnya Mengingat ini adalah seorang kaki yang memperbaiki pisau matres maka tingkat keakuratan di dalam membubut sangatlah penting semakin tikis bahan atau plat besi yang akan dipotong maka semakin tinggi pula tingkat keakurasianya sehingga hasil potongannya akan rapih dan bersih dari beram selamat menikmati 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 nasabah